Bisa jadi ada perkara-perkara tentu secara sosial buddha Memang yang kemudian menjadikan misi di dalam pernikahan ini menjadi tidak optimal Contoh Ketika Sayyidina Umar ibn Khattab Radhiallahu anhu melamar Ummu Qathum binti Abi Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu Sayyidah Aisyah radhiallahu anhu tahu Latar belakang sosial buddha keluarga Sayyidina Umar Sangat berbeda dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar Keluarga Sayyidina Umar dibesarkan dengan disiplin, keras, tegas, kokoh Dan ucapan-ucapan bernada tinggi Sementara keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu Dibesarkan dengan kelembutan, helm, kemaafan Dengan berbagai toleransi yang sangat lebih luas dibanding keluarga Sayyidina Umar Sayyidah Aisyah radhiallahu anhu Bahaya bunda kita memperkirakan kalau pernikahan ini terjadi Maka misi masing-masingnya bisa repot Umar akan kerepotan oleh tangisan-tangisan istrinya Dan istrinya akan kerepotan oleh ucapan-ucapan tingginya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiallahu anhu Maka Umar jadi pemimpin negara tidak optimal Sementara juga kehidupan rumah tangga mereka juga tidak optimal Maka Aisyah radhiallahu anhu mengarahkan Sayyidina Umar Ini dalam kasus ini bukan perceraian yang terjadi Tetapi karena masih sifatnya baru lamaran Lamaran itu dibelokkan dari kepada Umu Kusum binti Abi Bakar Menjadi kepada Umu Kusum binti Ali bin Abi Talib Radhiallahu anhu Karena kata Aisyah keluarga Umar dengan keluarga Ali Lebih ada kemiripannya dalam soal-soal sosial budaya itu Dan tradisi-tradisi keluarga itu Sehingga penyesuaiannya tidak terlalu lama Karena kalau kemudian nanti mengganggu repot Maka benar Allah telah menakdirkan demikian Bahagia bagi Sayyidina Umar Bahagia bagi Sayyidina Ali Pernikahan Umar dengan Umu Kusum binti Ali bin Abi Talib Ini menjadi sebuah pernikahan yang sangat berkah Di dalam kepimpinan Umar Karena Umu Kusum binti Ali bin Abi Talib Sebab dawafatnya Atikah binti Zaid Isti Sayyidina Umar yang sebelumnya Menjadi seorang penyokong bagi kepimpinan Sayyidina Umar Dengan luar biasa Kalau Anda mengatakan dibalik seorang lelaki yang besar Pemimpin yang besar Ada wanita yang sangat dahsyat Maka pada kehidupan Sayyidina Umar ada dua wanita Satu Atikah binti Zaid Yang kedua adalah Umu Kusum binti Ali bin Abi Talib Ini yang diajak Umar keliling malam-malam Kalau Umu Kusum binti Abi Bakar Agak tidak cocok diajak keliling malam-malam Patroli malam-malam Ada wanita mau melahirkan Gak ada yang nolongin Umar datang Hei Umu Kusum mau gak dapat pahala Apa itu? Nolong wanita melahirkan Ayo ikut aku Umar yang memasak air panas Umar yang kemudian menyiapkan hidangan Suaminya wanita itu Bingung gak tau mau ngapain Coba begini aja gitu Kemudian istrinya Umar Umu Kusum binti Ali bin Abi Talib Membantu persalinannya Umar yang mengurus semuanya Mencuci kain-kain yang kotor dan lain sebagainya Tabarokar Rahman Presiden mana yang kayak begitu Dan kemudian setelah selesai lahir Kemudian Umu Kusum mengatakan kepada Siden Umar Berbahagilah wahai Amirul Mu'minin Ini adalah Seorang anak Di antara anak kaum muslimin Di bawah kepimpinanmu Dengar begitu suaminya Gak ngira bahwa yang nolongin persalinan itu Amirul Mu'minin Dan istrinya Amirul Mu'minin First Lady nolongin persalinan Bayangkan Hanya Umu Kusum binti Ali bin Abi Talib Yang bisa Sedemikian Nah kendala sosial budaya itu terjadi Misalnya pada Sayyidina Zaid bin Harithah Radiyallahu anhu Dengan istrinya Zainab binti Jahshi Radiyallahu anhu Ini Pernikahan yang pada saat itu Oleh Rasulullah sendiri Dipaksakan Sejak awal Sebenarnya keluarga Jahsh Keluarga besar Keluarga utama Keluarga bangsawan tinggi Kurais Ini berharap Zainab Menjadi istri bagi Nabi SAW Tetapi Nabi Sangat ingin Membahagiakan Putra angkat kesayangannya Pada saat itu Yaitu Zaid bin Harithah Maka Nabi Melamar Zainab Keluarganya sudah senang Ternyata melamar untuk Zaid Putra angkat belir Bagaimanapun Kedudukannya Zaid Putra angkat Dan bagaimanapun Zaid bin Harithah Berkulit hitam Dan bekas budak Dari pernikahan itu Zainab Mengatakan Saya terima keputusan Dari Allah dan Rasulnya Saya redha kepada keputusan Dari Allah dan Rasulnya Tetapi bagaimanapun juga Seorang wanita Bangsawan Kurais Yang dibesarkan dengan cara Bangsawan Kurais Bersuamikan Seorang yang kemudian Menjalani lebih dari Separuh umurnya Sebagai seorang budak Bagi Ibunda Khadijah Radiyallahu anna Seorang pelayan Anda bisa bayangkan Kehidupan rumah tangganya Kedudukan sebagai Kowang Bagi istrinya Tidak dapat dipenuhi Dengan sempurna oleh Zaid Karena juga Pada diri Zainab bin Tijas Terdapat Satu keadaan Yang betapapun Dia redha kepada keputusan Allah dan Rasulnya Sesara sosial budaya Menjadi tak terelangkan Itu muncul Di dalam pula komunikasi Dengan suaminya Dan pula interaksi Dengan suaminya Ini tidak terhindarkan Makin berat Makin berat Jadi Zaid bin Harisah itu Makin bertambah hari pernikahannya Bukan makin ceria wajahnya Tapi makin begini Makin begini Makin begini Ini berbeda dengan pernikahan Mereka menikah Mereka menikah Kok yang ikhwan Senyum-senyum Ada yang begitu Jadi generasinya Hampir selisih dua Dari pernikahan Umu Aiman Dengan Zaid bin Harisah ini Lahir Usama bin Zaid Radiyallahu anhu Yang sangat kita banggakan Sebagai panglima Paling muda itu Jadi kalau mau punya Anak kayak Usama bin Zaid Nikahnya kayak Umu Aiman ini Yang salehahnya Nggak harus umurnya Akhir Antung kok jadi kayaknya Suram wajahnya Nah ternyata Makin bertambah hari Pernikahannya dengan Zainab Wajahnya Zaid itu Makin tertekuk Makin tertekuk Makin enggak tertekuk Makin berat dijalani Secara sosial budaya Enggak mungkin didamaikan Keadaan-keadaan interaksi itu Makin memberatkan dia Apalagi Dengan keluarga besar Zainab yang semakin Memandang Zaid Sebelah mata Dalam keadaan yang seperti itu Allah menurunkan Keputusannya Allah itu tahu Lebih tahu tentang hatimu Ya Rasulullah Bahwa sebenarnya juga Rasulullah SAW itu Kalau kemudian Memutuskan untuk Zaid Karena ketika itu Mengatakan kepada Zaid Zaid itu sudah lapar Berulang kali ya Rasulullah Saya mau ceraikan istri saya Tahan ya Zaid Sabar ya Zaid Tahan ya Zaid Sabar ya Zaid Allah mengatakan Allah tidak malu Tentang kebenaran Sampai Zaid Menuntaskan urusannya Maka Satu-satunya nama sahabat Yang disebut dalam Al-Quran itu Zaid Ketika Zaid sudah menentukan Selesai dengan urusannya Maka kami nikahkan Zainab itu dengan engkau Bayangkan Beratnya Rasulullah SAW Menerima keputusan Pernikahan dengan Zainab itu Ini istri Yang beliau nikahkan sendiri Dengan anak angkatnya Kemudian Oleh Allah Diperintahkan untuk Dicerikan oleh Zaid Lalu oleh Allah Dinikahkan kepada Rasulullah Itu kan baper banget Kata anak sekarang Itu berat sekali Bahkan bagi Nabi SAW Itu berat sekali Bahkan bagi Beliau SAW Maka Allah SWT Menegaskan Allah yang membela Kehormatan beliau Enggak Kata Allah SWT Ini engkau melaksanakan Perintahku Bukan untuk Kesenangan dirimu Bukan atas syahwatmu Kami nikahkan engkau Dengan ini Allah membatalkan Hukum angkat Mengangkat Adopsi Mengadopsi Yang ada pada masa jahiliah Yang dulu anak angkat Dianggap setara Dengan anak kandung Maka terjadilah Perceraian itu Untuk satu hikmah Yang sangat besar Bagi Kauh-usin Jadi Sebab yang semacam ini Juga Dibenarkan oleh syariah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton